selamat menikmati selamat menikmati untukmu nanti pembahasan yang sangat dalam sekali nanti insya Allah dia akan dijabarkan lebih detail apa sih yang akan di diberikan ke kita semua sambil menanti dan kita ini kita buka kajian hari ini dengan melapaskan bahasa malam Bismillahirrahmanirrahim untuk waktu datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk sempurnanya majlis kita kita sampaikan juga salam dan salawat kepada kakasih Allah kepada panutan kita kepada Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu saja bersama para sahabat dan keluarga mereka baik kita lanjutkan kembali kajian cerdas kolbu sebagaimana biasa kajian ini adalah kajian dimana kita membahas tentang sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asma'ul di dalam salah satu hadis kuci Allah menjelaskan kepada kita seperti ini Akulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Aku petikan baginya dari namaku siapa yang menghubungkannya artinya siapa yang menghubungkan sifat Rahman-Rahim yang ada pada diri kita dan Rahman-Rahim yang ada pada diri orang lain ini janji Allah misalnya aku pun akan menghubunginya kata Allah dan siapa yang memutuskan sifat Rahman-Rahim yang ada pada diri kita dan Rahman-Rahim pada diri orang lain atau sifat Rahman-Rahim yang ada pada diri orang dengan orang lain kita yang menjadi asbak putusnya hubungan tersebut maka ini ancam Allah aku pun akan memutuskan hubungan dengannya jadi ternyata tidak main-main ketika kita memutuskan satu hubungan silaturahim silaturahim ya bukan silaturahmi berbeda karena di dalam bahasa Arab Rahmi itu artinya satu rasa sakit di perut akibat satu proses kelahiran atau kehamilan kan jauh sedangkan silaturahim silaturahim itu menyambung Rahim itu kasih sayang jadi silaturahim menyambung kasih sayang kalau Rahmi tadi rasa sakit di perut akibat dari satu proses kelahiran bisa jadi silaturahmi itu sebetulnya artinya adalah menyambung rasa sakit kan jauh jadi yang benar adalah pengucapan nasilaturahim ini dan ternyata kalau kita mengacu kepada Al-Quran kita lihat dulu bahwa yang akhir kita bahas berarti ini sifat rahim saya pernah bahas sifat rahim ini aplikasinya pada sosok ibu ya my super mom waktu itu dan satu lagi pada ayah my daddy my hero tapi kali ini adalah aplikasinya pada diri kita secara umumnya karena itu hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Allah sebetulnya sudah menitipkan sifat rahim pada diri setiap manusia manusia yang lahir pasti dan pasti sudah membawa sifat-sifat Allah termasuk sifat rahim Allah dan membina satu hubungan silaturahim itu adalah perintah Allah jadi jangan kita bayangkan perintah itu hanya sebatas pada salat kuasa zakat dan haji saja bahkan membina hubungan silaturahim itu perintah dari Allah dalilnya referensinya ini surat anisa dalam surat anisa ayat 1 Allah menjelaskan wahai manusia bertakwalah pada pada Tuhan yang telah menciptakanmu dari diri yang satu artinya dari diri Nabi Adam dan kemudian Allah menciptakan pasangan-pasangan ya pasangan Nabi Adam kita tahu Siti Hawa dan dari keduanya artinya dari Nabi Adam dan Siti Hawa Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak artinya manusia yang jumlahnya sekarang kurang lebih 8 miliar di muka bumi itu berasal dari satu sumber yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa ditambah dengan miliaran manusia yang sudah meninggal itu berasal dari satu sumber yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa dan Allah lanjutkan kalimat tadi bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim wal-arham ini satu kalimat perintah binalah hubungan silaturahim dan khusus untuk membina hubungan silaturahim ini ini satu satu peringatan dari Allah satu sumpah dari Allah Allah mengatakan ini sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Allah lah yang menjaga mengawasi setiap kali kita melakukan satu hubungan silaturahim apakah kita termasuk orang yang membina hubungan tadi dengan baik atau kita termasuk orang yang memutuskan satu hubungan silaturahim Allah sendiri yang berjanji Allah yang akan mengawasi kita Allah yang akan menjaganya kepada siapa kita membina hubungan silaturahim kalau mengacu kepada surat An-Nisa ini artinya kepada siapa saja selama orang tadi anak cucu Adam wajib kita membina hubungan silaturahim jangan kita pikir bahwasanya ketika kita membina hubungan silaturahim dengan orang yang katakan tidak sekeyakinan dengan kita itu artinya sia-sia tidak justru diperintahkan kepada kita juga untuk membina hubungan silaturahim pada siapa saja selama dia anak cucu Adam tidak peduli suku agama dan rasnya mari kita lihat lagi dalil berikutnya ini kata Allah di dalam surat Muntahana Allah mengatakan Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita berlaku adil dan berbuat baik itu pada siapa saja meskipun orang tadi tidak sekeyakinan dengan kita selama orang tadi menghormati keyakinan kita tidak mengusir kita dari tempat kita kita harus tetap berbuat baik pada mereka terutama berlaku adil karena pada keyakinan ciri kita sebagai teman Islam adalah pada ahlakul karim ahlak mulia jadi Allah memerintahkan kita berbuat baik pernah ada satu peristiwa di zaman Rasulullah ada orang yang kebetulan belum bersyahadat pada Rasulullah nah keluarga ini diperlakukan amat sangat diskriminatif oleh para sahabat karena dianggap mereka bukan saudara kita bukan sesama muslim diperlakukan amat sangat diskriminatif dan ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah apa kata Rasulullah ini kata Rasulullah Rasulullah mengatakan dari Abdullah bin Amr bin Al-As Al-As berkata aku pernah mendengar Nabi SAW secara lantang bersabda sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu memang bukan termasuk pendukungku kata Rasulullah karena pendukungku adalah Allah dan orang-orang mu'min yang soleh tetapi mereka artinya keluarga Abu Fulan ini mempunyai tali silat rahim yang aku basahi dengan airnya jadi orang tadi menghormati keyakinan Rasulullah dan pernah berkhidmat kepada Rasulullah menjamu Rasulullah dengan air minum minuman berkhidmat pada Rasulullah itu saja Rasulullah mengatakan keluarga Abu Fulan ini mempunyai tali silat rahim yang aku basahi dengan airnya jadi pada hakikatnya bahwasanya kita berbuat baik membina hubungan baik melakukan hubungan silat rahim itu kepada siapa saja selama orang tadi anak cucu Adam tidak peduli apa suku agama dan rasnya disitulah harusnya nampak ciri keislaman seseorang adalah pada ahlak yang baik ahlak kulkari karena itu sekali lagi di absurut Al-Ma'idah Allah menjelaskan kepada kita seperti ini janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum satu bangsa satu kelompok satu aliran satu partai menyebabkan kamu berlaku tidak adil kata Allah berlaku adil karena adil lebih dekat kepada takwa jangan sampai kebencian kita kepada satu bangsa satu kaum akhirnya kita menyamaratakan orang-orang yang ada di dalam bangsa tersebut dalam kelompok tersebut harus kita pisah-pisahkan kita harus melihat orang secara person secara pribadi dalam hal membina hubungan silat rahim karena pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain meskipun tidak seiman dengan kita itu pada hakikatnya nanti akan kembali kepada kita loh mungkin tidak berdampak pada orang yang bersambutan atau mungkin kebaikan kita hanya diterima di depannya saja tetapi di belakang kita orang tadi melecehkan kita gak masalah karena pada hakikatnya setiap kebaikan itu nanti pada hakikatnya yang akan memetik hasilnya bukan mereka loh pada hakikatnya kita yang akan lebih banyak merasakannya karena dikatakan ketika kita berdoa kebaikan untuk orang lain 10 kebaikan itu akan kembali kepada kita loh begitu juga kalau kita berdoa kejahatan untuk orang lain nanti kejahatan itu akan kembali kepada kita Alhamdulillah kalau misalnya doa keburukan doa kecelakaan doa kejahatan untuk orang lain dikembalikan kepada kita ketika kita sedang di rumah mungkin kita hanya sekedar terpreser di kamar mandi yaitu dari tangga rumah kita sekedar kaki kita keselio tapi bagaimana seandainya doa kecelakaan doa keburukan untuk orang lain dikembalikan kepada kita ketika kita sedang meluncur di jalan tol terbalik mobil kita rusak kita luka parah harus masuk rumah satu atau bagaimana saat ada doa keburukan untuk orang lain doa kecelakaan untuk orang lain dikembalikan kepada kita ketika kita ada di pesawat habis sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya karena itu pada hakikatnya segala kebaikan itu akan kembali kepada kita kita lihat dulu contohnya bahwasannya kebaikan itu seperti riak gelombang nanti satu hari gelombang tadi memang pergi meninggalkan kita tapi satu hari nanti gelombang tadi akan kembali kepada kita dalam ukuran yang jauh lebih besar lagi selamat menikmati selamat menikmati total 68 dolar saya minta maaf boleh saya retengikan kek tolong? ya, ya saya mahu kek tolong saya tidak mahu untuk apa-apa lain kali ini okey kita boleh menangkapnya kali terakhir kamu lihat itu aduh mahu atas terakhir akan ikan mahu 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 hati 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 Saya akan ambil kembali. Okey. Hei, hei, hei. Helo, ini untuk kamu? Saya tahu kami tak boleh menerimanya. Bolehkah kamu? Tak ada sebab kamu beli kek untuk kami. Ketika saya setiap tahun, ibu saya mahu beli saya kek. Mami, kamu mahu beli ini! Di belakangnya, kami tiada cukup. Boleh kami beli sesuatu yang lain? Hari ini hari ini hari ini. Bolehkah kamu pilih kek sendiri, tolong? Maafkan saya. Dan, ada orang ini. Saya belum pernah menemui dia sebelum ini. Ini, makan kek. Selamat hari ini. Saya tidak tahu nama dia. Saya tidak pernah mempunyai peluang untuk mengatakan terima kasih. Saya tidak pernah mengatakan dia. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Boleh saya mempunyai nombor kamu? Biar saya mempunyai kamu ketika kami mempunyai duit. Dia tidak menulis nomor HPnya. Tapi yang ditulis ada catatan. Bukan nomor teleponnya. Setiap hari. Apakah kamu bisa membantu seseorang? Kamu mengatakan? Tidak. 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 Itu mem figuresusnya. Tidak. 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 Tidak mengapa kamu akan membuat воды dosis about your life. Bagaimana kita menangkapkanik? Tidak. Tidak? A simple act of caring creates an endless reform. Kebaikan pasti akan kembali kepada kita pada waktunya. Meskipun mungkin dilecehkan oleh orang yang kita berikan kebaikan. Tetapi tidak masalah. Karena itu di dalam surat isroh kembali Allah menegaskan kepada kita seperti ini. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Sementara ketika kita berbuat jahat kejahatan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Tadi saya contohkan. Kalau kita doa kejahatan untuk orang lain, kecelakaan untuk orang lain. Kalau dikembalikan kepada kita pas kita lagi di pesawat gimana? Habis gitu. Kalau itu sekali lagi berbuat baik itu kepada siapa saja. Ini contoh ini luar biasa. Agama Allah ini rahmatan dilamin sebagai satu rahmat bagi alam semesta. Sifat-sifat Allah Allah berikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Allah berikan kesempatan kepada seluruh makhluk Allah untuk bisa mengaplikasikan kebaikan sifat-sifat Allah. Tidak peduli apa suku agama rasnya. Pada kekaknya Allah berikan kesempatan itu. Allah berikan kesempatan kepada makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah manusia untuk pulang ke surga. Allah berikan kesempatan itu sampai nanti saat ajalnya tiba barulah kesempatan itu ditutup. Tetapi selama kesempatan itu ada Allah berikan kepada setiap manusia untuk bisa pulang ke surga. Untuk bisa mengaplikasikan kebaikan sifat-sifat ini. Ini tadi pada diri mereka juga ini non-muslim loh. Ada sifat-sifat Rahman Raffin. Karena itu waktu saya lihat film ini pertama kali ngerinding dan saya ngerombes air mata. Karena dibuat oleh men-muslim. Saya coba cari film-film Indonesia yang syarat dengan pesan moral susah. Yang banyak pocong. Unti ladang susur ngesok. Susah cari. Ada satu judulnya pinsil kalau nggak salah. Itu dibuat oleh Departemen Penerangan kalau nggak salah. Emang dari PAN kalau nggak salah itu. Itu saja. Yang lain rata-rata sulit sekali. Rata-rata yang kebanyakan pocong lah apalah itu. Apa serigala apa katanya. Ganteng-ganteng serigala. Ini kata Allah kepada Nabi Ibrahim alai salam. Allah mengatakan pada Nabi Ibrahim alai salam ini. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim alai salam. Wahai kekasihku. Kata Allah. Berahlaklah yang baik walaupun terhadap orang kafir. Niscaya engkau termasuk golongan orang-orang yang baik. Karena aku pernah menjanjikan bahwa orang yang berahlak baik. Akan aku naungi dalam arusku. Aku tempatkan dalam surgaku. Dan akan aku dekatkan di sampingku. Jadi Allah memberitakan kepada kita untuk berubah tukar di siapa saja. Termasuk pada orang kafir. Karena kafir. Dalam bahasa dawah. Dalam bahasa dawah. Kafir itu adalah orang yang kebetulan saat ini belum seiman dengan kita. Tapi besok, minggu depan, bulan depan. Atau mungkin sebelum dia meninggal. Keimanannya mungkin jauh lebih hebat dari kita. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang itu di awal perjalanan kehidupan seseorang. Sebelum dia meninggal dunia. Ingat orang yang paling pernah bernafsu untuk membunuh Rasulullah. Sekarang orang tadi justru terbaring di samping Rasulullah. Di makam Rasulullah. Ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang tersebut adalah Umar bin Khattar. Dulu bernafsu ingin membunuh Rasulullah. Tetapi ternyata akhir kehidupannya terbaring di samping Rasulullah. Bersama Rasulullah. Dan orang yang dulu banyak membunuh orang-orang yang membela agama Allah dengan pedangnya. Justru akhirnya bergelar pedang Allah. Saifullah. Siapa? Khalid bin Walid. Jadi pada hakikatnya kafir dalam bahasa dakwah itu adalah orang yang kebetulan saat ini belum seiman dengan kita. Tetapi minggu depan, bulan depan bisa saja keimanan mereka jauh lebih baik daripada kita. Sifat Rahman Rahim itu adalah Allah ingin agar kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambung. Bagaimana hebatnya sifat Rahman Rahim tadi. Kekuatan dari sifat Rahman Rahim. Kita lihat dulu satu ayat kaunia. Di Amerika ada dua orang pemuda Randall dan Burke. Itu mereka beli singa di sebuah departemen store. Singa tadi masih kecil. Mereka pelihara. Peliharanya di mana? Di apartemen. Dan setiap hari libur mereka ajak main. Tapi gak boleh di taman umum. Karena diprotes oleh orang-orang. Mereka hanya bisa main di taman sebuah gereja. Nah namanya binatang. Cepat sekali pertumbuhannya. Gak sampai satu tahun sudah hampir setinggi mereka. Dan tetangga-tetangga protes. Tidak boleh ada binatang buas di dalam apartemen mereka. Minta dikeluarkan. Bingung. Mau dikasih ke kebun binatang. Dihibahkan ke kebun binatang kasian. Karena singa ini biasa hidup bebas. Di kebun binatang pasti dong di kerangkeng. Akhirnya mereka memutuskan sepakat. Binatang peliharaan mereka singa tadi. Dikirim ke Afrika. Ke hutan lindung di Kenya. Dengan biaya yang tidak sedikit tentunya. Setahun kemudian mereka ingin bertemu dengan singa peliharaan mereka. Sudah dilarang. Oleh pawang. Karena binatang tadi sudah hidup di dalam komunitas yang buas. Dan sudah jadi binatang buas. Kadang-kadang asalnya, nalurinya, insinya binatang buas. Tapi mereka nekat ingin bertemu dengan binatang yang pernah mereka pelihara dulu. Kita lihat dulu. Di sini mereka bermain setiap hari libur. Di lapangan. Bukan di taman umum ya. Karena tidak pasti ditolak oleh orang-orang. Karena ini adalah binatang buas. Yang tidak boleh hidup berkeliaran bersama manusia. Tidak sampai satu tahun sudah hampir setinggi mereka. Terpaksa akhirnya karena diprotes oleh tetangga. Mereka kirim ke hutan lindung di Kenya. Dengan membuarkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Ini saat-saat perpisahan mereka. Singa ini seolah-olah tahu dia akan berpisah dengan orang yang selama ini membesarkannya. Singkat cerita setahun kemudian mereka datang lagi. Sudah dilarang sebetulnya lesak pawang. Karena sudah hidup di dalam komunitas singa yang buas. Tapi mereka tetap nekat setelah berjam-jam mencari ya. Karena luas sekali hutan lindung tadi. Akhirnya ketemu juga setelah berjam-jam mencari. Ini saat-saat pertemuan mereka. Apa yang terjadi? Lihat ini bahasanya bukan bahasa buas ya. Tapi ini bahasa kangen. Dari bahasa tubuhnya kita tahu singa ini sedang melampiaskan rasa rindunya. Setelah sekian satu tahun berpisah. Lihat ini bahasa kangen, bukan bahasa buas. Dari bahasa tubuhnya kita bisa lihat. Bagaimana melepaskan kerinduan setelah setahun berpisah. Akhirnya pawangnya berani masuk. Bersama mereka. Tadi pawangnya nggak tahu jawab pokoknya. Bahkan diperkenalkan pada istrinya. Ini loh saya udah nikah sekarang. Ini udah punya istri saya sekarang udah nikah. Cuma sorry nggak ngundang. Sehingga Afrika asli loh. Bahkan waktu punya anak mereka besuk loh ini. Ini punya anak besuknya. Lihat apa yang terjadi. Binatang buas tadi. Kebuasan binatang tadi bisa ditalahkan oleh sifat Rahman Rahim yang ada pada diri. Kedua pemuda tadi. Itulah tadi sifat Rahman Rahim mampu mengatasi segala kebuasan. Segala kekerasan. Segala kekejaman. Ini memberikan kita satu pelajaran. Kadang-kadang kita kalau ingin menyambung satu sifat Rahim kepada orang lain. Seringkali kadang-kadang kita kejebak sama casing orang yang bersaputan. Ada tetangga baru pindah. Suaminya bilang. Ma itu ada tetangga baru pindah. Sana kamu sifat Rahim. Misalnya. Gih. Barangkali dia perlu apa. Kamu bantu. Sana. Ah ngapain. Orang yang tambahin jutek. Judes. Nggak pernah ada senyumnya. Keluar. Kita kadang-kadang kejebak sama casing. Itu ada pegawai baru tuh. Ngapain jutek. Gue dulu dong yang ditegur. Kadang-kadang itu seperti itu kita. Padahal mungkin dibalik kekerasan sikapnya. Kalau kita mampu menyambung silat Rahim. Mungkin akan jadi satu persahabat yang luar biasa. Mungkin bukanya waktu itu keruh. Dia sedang mikir. Aduh jangan. Saya perlu ini. Perlu ini. Tapi nggak tahu harus ngapain. Jadi jangan sekali-kali kita terjebak pada casing. Ketika ingin melakukan hubungan satu silat Rahim. Karena kalau kita mampu menyambung silat Rahim yang ada. Sikat Rahim yang ada pada diri kita. Dan di orang lain. Akan jadi satu persahabat yang luar biasa. Seringkali kadang-kadang kita mengabaikan satu amalan-amalan. Karena kita tidak tahu nilainya. Kita tidak tahu nilai dari satu amalan. Seringkali kadang-kadang amalan-amalan sunah kita kerjakan. Karena sesuai dengan nafsu kita. Tetapi amalan-amalan wajib. Yang pahalanya lebih besar kita tinggalkan. Karena kita tidak paham nilainya. Contoh gini. Kalau kita punya anak usia lima tahun. Katakan ulang tahun. Nah kita bawa ke mall. Nah kita kasih dua pilihan. Pada anak kita yang baru ulang tahun yang kelima. Kita tanya sama dia. Dia mau pilihannya. Hadiah ulang tahun itu. Es krim satu mangkuk. Atau berlian lima karat. Nah mana yang dipilih anak lima tahunnya? Hah? Es krim. Padahal kalau dia tahu nilai berlian. Dengan berlian lima karat pabrik es krim aja. Bisa dia beli. Cuma kalau tidak paham nilainya tadi. Dia lebih memilih es krim. Begitu juga. Ada kalanya kadang-kadang nilai ibadah yang besar kita tinggalkan. Karena kita tidak paham nilainya. Mari kita lihat nilai dari satu silaturahim ini. Yang dikatakan oleh rasuah. Hadis ini. Sohe. Berserah kau pahalanya 10. Memberi hutang tanpa bunga pahalanya 18. Menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20. Dan bersilaturahim ternyata pahalanya 24. Kalau kita tidak paham mungkin memberi hutang kepada orang lain tanpa bunga dan segala-galanya. Oh tidak dihadapan Allah SWT. Justru orang yang mampu membina hubungan silaturahim ini lebih besar. Berapresiasi Allah. Kepada orang yang bersakutan. Itu tadi. Luar biasa. Belum lagi pahala dunia. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Hadis ini juga Sohe. Dia wajahkan ribu hargi. Apa kata Rasulullah? Siapa yang suka? Siapa yang mau? Siapa yang ingin? Supaya dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka hendaklah dia memperhubungan silaturahim. Saya perhatikan orang yang gemar silaturahim itu rata-rata usianya panjang. Bukan cuma sekedar panjang tetapi juga barokah. Apa artinya usia panjang tetapi tidak barokah? Dan janji Rasulullah adalah tidak hanya sekedar panjang umurnya yang barokah. Tetapi juga dipermudah, diperlebar pintu-pintu rezekinya. Ini salah satu fadilah silaturahim. Ini dunia. Bagaimana akhiratnya? Ini akhiratnya. Ini diberatkan Atim Biji. Ini hadis ini juga Sohe. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, sebarkanlah salam. Berilah makanan. Hubungkanlah silaturahim. Dan sholatlah saat orang-orang sedang tidur. Nisaya kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Ada empat amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga dengan selamat. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata tiga ini sebarkan salam, beri makanan, dan silaturahim. Ini adalah amalan-amalan sosial. Bukan amalan-amalan pribadi. Amalan pribadi hanya ini, satu saja. Ini amalan pribadi. Artinya, hablu minallah hanya ini. Ini tiga, hablu minanas. Artinya, Pak, jangan kita berpikir yang mengantar kita masuk surga itu semata-mata karena amalan-amalan pribadi kita salah. Jangan kita banggakan kiamulel kita. Jangan kita banggakan tahajud kita. Jangan kita banggakan duha kita. Jangan kita banggakan saum sunah kita. Karena yang mengantar kita masuk surga bukan amalan-amalan pribadi. Tetapi lebih kepada amalan-amalan sosial. Kalau kita buat prosentase, 25% saja kok amalan-amalan pribadi. 75% ini ditentukan oleh amalan-amalan sosial. Sebarkan salam. Jangan kita anggap enteng loh. Karena kita tidak paham. Kadang-kadang kita anggap enteng. Menyebarkan salam. Pantes Rasulullah mengatakan, kalau ada orang mengucapkan salam, kita wajib untuk menjawabnya. Dan kalau dia mengucapkan salam hanya satu patah saja, kita wajib menjawabnya dengan sempurna. Misal orang mengatakan pada kita, Assalamualaikum, maka kita wajib untuk menjawabnya dengan jawaban yang jauh lebih sempurna. Wa'alaikumussalamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya ketika orang mengucapkan salam kepada kita, orang tadi sedang mendoakan tiga jenis kebaikan kepada kita. Minta kepada Allah, Ya Allah, berikanlah salam, kesejahteraan bagi orang yang bersangkutan. Yang kedua apa yang diminta? Berikanlah rahmat. Yang ketiga apa? Minta barokah pada orang yang bersangkutan. Kan bagus betulnya orang mengucapkan salam. Tiga jenis kebaikan loh, dimintakan bagi kita, kalau ada orang mengucapkan salam pada kita. Cuma karena gak paham nilainya, seringkali kadang-kadang kita ambap acuh. Ada orang yang udah manis mukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Ada, pakai salam-salam, biasa kampra salam masuk aja loh. Orang udah salam, capek-capek, udah manis mukanya, ah tumbel salam. Atau kadang jawab, lakom, lakom dong. Karena gak paham. Padahal dia udah mencoba, baik loh, udah salam-salam, wa rahmatullahi wabarakatuh, salam, sejahteraan, rahmat dan barokah, dia doakan buat kita. Masa jawab cuma alaikum doang. Karena tidak paham nilainya. Jangan angkat petik. Yang kedua, beri makan. Ini juga amalan-amalan sosial. Kita puasa 29 hari di bulan Ramadan. Maksimal 1 bulan 30 hari. Tetapi pahalanya akan hilang dengan sendirinya kalau tidak kita sempurnakan dengan membayarkan zakat fitrah. Batasannya apa? Dalam hukum bikin, batasannya adalah sampai hatip naik bimbar, belum juga kita keluarkan zakat fitrah. Sia-sia lah pahala Ramadan kita. Kecil zakat fitrah. Tetapi itu amalan-amalan sosial yang Allah inginkan. Kecil memang. Hanya 2,5 kilo saja kok. Kalau dianalokan, zakat fitrah itu sama seperti pentil mobil. Mobil kita boleh saja harga 3 miliar. Tapi gak ada pentilnya apa bisa jalan? Pentil murah loh. Tapi kalau gak ada pentilnya, percuma mobil kita akan bisa jalan. Begitu juga nanti. Boleh kita tidak puasa saum taruyah. Silahkan kita tidak saum arafah. Karena itu sunah kok. Tapi jangan sampai kita tidak kurban. Ini amalan-amalan sosial. Beri makanan, kata Allah. Sekalian amalan-amalan sosial yang Allah minta dari kita. Yang ketiga, hubungan silat rahim. Sekali lagi, ternyata 3 ini atau 75% ditutupkan oleh amalan-amalan sosial. Bukan amalan-amalan pribadi. Amalan pribadi hanya satu. Karena saya katakan, jangan sombongkan amalan-amalan pribadi kita. Kalau kita tidak banyak melakukan amalan-amalan sosial. Karena inilah yang akan mengantar kita masuk ke dalam surga. Salah satu dalil penunjangnya ini. Ini silahkan baca di dalam buku Tanbihul Gafilin. Di situ ada seorang hamba Allah yang tinggal di satu pulau. Dia kerjanya cuma satu. Hanya zikir saja. Sujud saja. Minta kepada Allah, matikan aku dalam keadaan sujud. Dan bangkitkan aku dalam keadaan sujud. Dan permintaannya, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena itu Jibril mengatakan pada Rasulullah, setiap kali aku turun ke bumi, orang tadi sujud-sujud dan sujud. Tidak ada aktivitas lain. Paling aktivitas lain, sore hari dia turun dari bukit. Dia minum air tawar. Sebesar ibu jari di pinggir pantai tadi. Dari situ dia minum. Dari situ dia beruduh. Dan di dekat pantai itu ada satu buah delima yang matang setiap sore. Dia petik buah delima, dia makan, dia minum air tawar, dia beruduh, dia naik lagi ke atas bukit. Sujud, sujud, dan sujud. Dan ini dilakukannya selama 600 tahun. Allah memberikan umur 600 tahun. Dan Jibril mengatakan, orang tadi dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Sesuai dengan doanya. Dan dari ilmu Allah, kata Jibril, artinya Allah memberitahukan apa yang terjadi ketika hari, banggitan tiba, orang tadi dibanggitkan dalam keadaan sujud. Kemudian Allah berkata pada malaikat penjaga surga, masukkanlah hambaku yang taat beribadah ini ke dalam surga ku, karena rahmatku, kata Allah. Orang tadi senangnya bukan main. Ibadah selama 600 tahun, mengasihkan diri dari perbuatan maksiat, di dalam satu tempat, beribadah hanya pada Allah selama 600 tahun, ternyata membuahkan hasil masuk surga tanpa dihisap. Tanpa melalui satu proses pengadilan. Senangnya bukan main. Cuma karena dia pikir itu, karena amalan-amalan selama 600 tahun niletup. Padahal Allah mengatakan, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Niletup dia karena amalan-amalanku. Mendengar celetukannya, Allah mengatakan, stop dulu, tiba dulu amalannya. Setelah ditimbang, ternyata ibadah selama 600 tahun tidak mampu membayar sebelah nikmat penglihatan. Sebelah nikmat penglihatan saja tidak mampu dibayar oleh ibadahnya yang 600 tahun. Allah berkata, mana nikmat-nikmatku yang lain? Berarti tidak engkau syukuri dong. Kalau gitu, engkau tidak termasuk orang hambat yang mensyukuri nikmatku. Kalau itu enggak pantas kamu masuk surga. Kamu pantasnya masuk meraka. Nah, uangis orang tadi sejari-jari-nya. Beristihkak, minta ampun pada Allah atas kesombongannya. Hanya karena Allah ingin menguji orang tadi, maka Allah bertanya kepada orang tadi. Ini satu ibrah buat kita. Pelajaran buat kita. Apa-apa bertanya Allah? Siapa yang menjadikan kamu dari tidak ada, menjadi ada, menjadi manusia sempurna, itu semuanya karena amalan-amalanmu atau karena rahmatku? Karena rahmatku, ya Allah. Siapa yang menyebabkan kau bisa berusia 600 tahun, beribadah 600 tahun, diberikan kesehatan selama 600 tahun, itu semua karena amalan-amalanmu atau karena rahmatku? Semua karena rahmatku, ya Allah. Siapa yang menumbuhkan air di antara air laut yang asin? Siapa yang menumbuhkan satu buah delima yang matang setiap sore, padahal buah delima tadi biasanya hanya matang satu tahun sekali, itu karena amalan-amalanmu atau karena rahmatku? Menangis orang tadi, menyesalik semua karena rahmatmu, ya Allah ampuni aku, ya masukkan aku dalam surgamu. artinya apa? Apa yang disampaikan Allah Rasulullah di dalam, ada tertulis di dalam buku Tanbihul Gawfilit mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menyumbuhkan amalan-amalan pribadi kita. Ya Allah nilai dari kita bukanlah amalan-amalan pribadi, tetapi sejauh mana kita melakukan amalan-amalan sosial buat orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita disebut sebagai umat terbaik. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan, dihadirkan ke muka bumi untuk kepentingan atau memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat lagi tentang silat rahim ini, kata Rasulullah, tentang silat rahim. Rasulullah mengatakan silat rahim itu, bukanlah yang dikatakan silat rahim itu adalah membalas kunjuan saja atau memberikan satu pemberian hadiah, melainkan silat rahim itu adalah menyambungan apa yang telah terputus. Ini, kemuliaannya adalah ketika silat rahim terputus, kita sambung. Bukan sekedar memberikan hadiah saja, tidak. Karena itu pantas. Salah satu yang amalan besar adalah kalau kita punya orang tua, orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita punya teman-teman sahabat, kita datangi. Kita lakukan satu hubungan silat rahim dengan sahabat dari almarhum orang tua kita, itu pahalanya luar biasa. Atau ada orang putus, hubungan silat rahim kita jadi asbab, kita jadi fasilitator untuk memperbaiki apa yang telah terputus, itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan mudah bagi kita untuk memutuskan satu hubungan silat rahim. Karena itu saya amat sangat berhatiin, kalau ada yang curhat pada saya, yang ngadu pada saya, bagaimana keluarganya berantakan hanya karena berbut harta warisan. Berbut harta warisan, saya sudah hal yang dilaknat oleh Allah, apalagi sampai putus hubungan silat rahim antara saudara, hanya karena masalah harta. Luar biasa. Karena itu mari kita lihat azabnya, Allah berikan. Ini kata Allah. Allah kan mengatakan seperti ini, akulah yang rahman dan rahim, aku petikan baginya dari namaku. Artinya sifat rahman rahim sudah ada pada diri manusia. Siapa yang menghubungkan sifat rahman rahim dan ini jajah Allah. Aku pun akan bersilat rahim dengannya. Bayangkan Allah bersilat rahim dengan kita loh. Kita dikontak, kita ditelepon sama menteri saja, mungkin kita senangnya bukan main. Oleh presiden, pasti lebih senang lagi. Ini yang bersilat rahim dengan kita, Allah langsung. Sebaliknya kata Allah, siapa yang memutuskan sifat rahim, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi jangan main-main ketika kita memutuskan satu hubungan sifat rahim, Allah juga memutuskan hubungan dengan kita loh. Cuma karena tidak paham tadi. Sekarang gampang betul orang memutuskan hubungan sifat rahim. Gue cabut deh dari grup, gak asyik lagi nih grup. Gue keluar dari grup ini gak pernah dapet thumb sih. Yang lain dapet thumb, gue gak pernah. Di grup lain, di grup sebelah, gue dapet thumb dulu, dapet ancur. Udah gak asyik di grup. Atau anak-anak sekarang tuh gampang sekali ngomong lu gua N, gitu kan. Sadar gak waktu dia ngomong lu gua N, Allah juga ngomong yang sama loh. Kata Allah sama dia, lu gua N, kata Allah selesai gitu. Kalau Allah yang ngomong N, Allah yang ngasih kita rejeki kok. Karena itu hati-hati. Jangan mudah kita memutuskan satu hubungan sifat rahim. Ini azab yang Allah berikan. Ini derajat khasan, jadi masih bisa kita pakai. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah. Siksaannya terhadap pelakunya, baik di dunia maupun siksaan untuknya di akhirat, telah daripada kezoliman dan memutuskan tali sifat rahim. Jadi ternyata orang yang memutuskan sifat rahim, azabnya, hukumnya, beratnya, sama seperti orang berbuat zolim. Apa berbuat zolim? Misalnya ada mayat seorang anak yang dibunuh, dimasukkan ke karbus, itu kan zolim. Ternyata sifat rahim memutuskan sifat rahim, sama saja dosanya. Sama saja beratnya. Dan Allah segerakan di dunia loh. Apa azab yang Allah berikan kepada orang tadi di dunia? Terserah Allah. Contoh misalnya, tadi kan salah satu fadilahnya, orang yang meminah hubungan sifat rahim, Allah perpanjang usianya, Allah perlebar pintu-pintu rejekinya, azabnya bisa kebalikannya. Allah perpendek umurnya dengan cara memberikan begitu banyak penyakit. Dia berobat, enggak sembuh-sembuh. Uang dikumpulkan mati-matian, capek mengumpulkan uang, habis hanya untuk berobat saja. Itu contohnya. Allah persempit pintu-pintu rejekinya, Allah perpendekkan umurnya, dan umurnya tidak ada barokahnya. Kalian hati-hati. Jangan sampai mudah memutuskan satu hubungan sifat rahim. Kasus yang paling banyak adalah kadang-kadang kita berbuat baik pada orang lain, tapi orang lain tadi tidak memberikan respon. Sesuai dengan yang kita harapkan. Saya ada tetangga yang pulang haji. Dia untuk menyatakan terima kasih kepada tetangganya yang sudah datang pada waktu walimah tu safar, nah dikasih oleh-oleh. Cuma karena banyak yang mau dikasih oleh-oleh, terpaksa sedikit-sedikit dong. Air jam-jam sedikit, ada buah puruma sedikit, ada kismis sedikit, ada lagi kacang harap sedikit. itu yang dikasih dibagi-bagi. Nah, dibungkus, pakai bungkusan bagus, tasnya bagus. Karena tas bisa beli di sini, ya, goodie bagnya bagus. Makanannya sedikit, yang penting tanda ucapan terima kasih. Karena dulu datang waktu acara walimah tu safar. Waktu dikasih oleh-oleh, eh, alhamdulillah, kok ingat, terima kasih. Begitu orangnya pulang, dia buka, dilihat di sini, gini doang, gue pikir apa heboh, tasnya doang, bagus. Ada teman dari itu nanya, lo dapet gak? Dapet. Ya, gue pikir isinya apa heboh amat, gue gak makan tuh, gue kasih tetang, eh, gue kasih pembantu gue tuh yang makan. Di Tanah Abang juga banyak. Sampai ke kelingah kita nih, yang ngasih. Kemudian kita berucap, uh, nyesel ngasih tau gitu, gue gak kasih. Apakah itu artisiasnya? Oh, tidak. Jangan kita terjebak seperti itu. Itu pernah terjadi di zaman rasulah. Mari kita lihat dulu dalilnya. Ini. Ada salah satu sahabat, yang konsul kepada rasulullah, curhat kepada rasulullah, telah datang seorang lelaki kepada nabi, dan berkata, Ya rasulullah, aku mempunyai kerabat, yang memutuskan silaturahim denganku. Aku berusaha untuk tetap berbuat baik kepada mereka, tapi ternyata mereka berbuat jahat, dengan berbuat tindakan yang bodoh, atau menjahili aku. Padahal aku bersabar menghadapi mereka. Ini kan, banyak kasus seperti ini loh. Kita udah baik pada saudara kita, pada teman, pada kerabat, tapi kayaknya, ih, gak ngertiin nih, kayaknya sebel gitu kadang-kadang liatnya. Ih, gue apa ini? Gue stop aja nih kadang-kadang gitu. Gue gak kirim beras lagi nih. Kadang-kadang gitu kita. Apa yang terjadi? Ini kata rasulullah. Kalau benar seperti yang kamu ucapkan, kata rasulullah, maka seakan-akan engkau memberi makan mereka abu yang panas, yang membakar perut mereka sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa tetap menjadi penolong bagimu selama kamu berbuat demikian. Arti selama kita sabar menghadapi mereka, maka Allah akan menjadi penolong bagi kita. Jadi kalau tadi yang saya contohkan, kasih oleh-oleh dari Arab, kemudian orang yang gak terima, itu sama seperti mereka sedang makan abu panas, yang akan membakar perut mereka sendiri. Itu perumpamaan dari Allah. Dan jangan kita ikut-ikut makan abu panas tadi dengan ngapasun. Gue ngasih. Sama. Kita makan abu panas juga. Kita tetap bersabar. Karena pada KKT, apa yang kita lakukan itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan satu perbuatan lillahi ta'ala, jangan kita terkesan oleh respon dari orang lain. Meskipun tidak memberikan respon yang seperti yang kita harapkan. Gak masalah. Karena itu sekali lagi sebetulnya menjaga sifat Allah ini susah. Gak ada yang bilang gampang, susah. Apalagi setan berusaha agar sifat ini tidak kita aplikasikan. Setan ada di aliran darah kita, ada di otak kita, ada di pikiran kita, ada di hati kita. Ingin agar sifat tadi tidak teraplikasikan. Gak mampu kita. Karena itu bagaimana cara memelihara agar sifat rahim ini ada di dalam diri kita. Mampu kita aplikasikan ini janji Allah. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik padamu. Artinya dengan apa? Amalan-amalan sosial. Ini diucapkan oleh Allah untuk menjadi ihsan ini tidak kurang dari 165 kali dalam berbagai surat yang berbeda. 165 kali. Menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan satu amalan-amalan sosial melalui orang lain, kepada orang lain. Amalan-amalan sosial. Kemudian dalam surat Maryam, Allah mengatakan seperti ini, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang maha pemurah, Allah al-Rahman ini akan memelihara agar rahim dalam korbu mereka. Beriman dan beramal soleh. Jadi tidak cukup hanya beriman, tetapi juga harus beramal soleh. Itu yang diminta oleh Allah SWT. Karena itu kita harus cerdas. Dalam mempersiapkan bekal kita. Untuk kehidupan akhirat nanti. Karena pada kaya-kaya-kaya pahala-pahala tadi berguna untuk kehidupan di akhirat. Salah satu ini. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah siapa orang cerdas dan pandai? Menurut saya, orang yang cerdas dan pandai ini. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Tidak hanya sekedar ingat mati. Karena kalau ingat mati, semua agama lain juga mereka ingat mati. Tapi yang diminta oleh Rasulullah adalah Orang Aksu Muslidah dan Ilmau. Tidak hanya sekedar mengingat kematian, tetapi juga mempersiapkan bekal untuk kematian mereka sendiri. Inilah orang yang cerdas. Sukses di dunia. Dan memperoleh kemuliaan di akhirat. Karena itu, bekal itu harus kita siapkan sendiri. Jelas baik-jelasin. Ini janji Allah. Nafs disini artinya setiap orang, setiap diri, setiap jiwa, wajib untuk mempersiapkan bekal untuk hari depan kita. Harus siapkan bekal. Agama lain saja siap. Kan kok bekal untuk kehidupan nanti? Mereka tahu kehidupan di dunia ini sementara. Salah satu bekal yang mereka siapkan mau tahu ini bekalnya. Nah, ini bekalnya. Apa ini? Macam-macam disini ada peralatan makan, peralatan tidur. Ada hapi sekarang, hapi dimasuk ya. Ada emas, ada duit-duitan. Bahkan ada mobil. Takut disana gak ada MRT, gak ada busway, kalau siapin mobil. Mungkin jaguar. Wah, Allah. Nah, contohnya gini. Katakanlah, berapa banyak bekal yang harus kita siapkan? Misalnya kita pergi ke satu tempat, satu malam dan satu minggu, sama gak perbekalannya? Beda. Kalau satu malam mungkin cukup backpack run, ya. Kalau satu minggu, ya banyakkan dikit lah. Kalau perlu tambah dengan sleeping bag. Satu bulan, lebih banyak lagi. Satu bulan, lebih banyak lagi. Nah, bagaimana kita pindah ke satu tempat, kita gak balik lagi? Eh? Apa kita tinggalkan mobil kita? Apa kita tinggalkan rumah kita? Bawa semua dong. Lo kan mobil lo ada lima, lo kan disana udah gak perlu. Disini aja ya, jangan. Bawa semua orang itu hasil ciri payah kita kok. Tuh, dia aja dibawa mobil itu. Tuh, dia masuk itu. Wow, dia masukin mobil itu. Sayang dia tinggal. Gimana rumah? Lo kan disana udah ada rumah. Disini rumahnya biar buat kayaknya. Jangan. Bawa kalau perlu rumahnya. Kalau susah dijual, gotong kalau perlu. Tuh, gotong rumah itu. Nah, sekarang gini analognya. Katakanlah sore ini kita harus pergi ke Eropa. Gak balik lagi ke Indonesia. Padahal, harta kita banyak. Gak bisa kita mempersiapkannya. Padahal ada hutang-hutang yang baru jatuh tempuh bulan depan. Apa yang kita bawa pakai pesawat? Apa yang bisa kita bawa pakai pesawat ini? Gak lebih dari 20 kilo. Kalau kelas eksekutif, ya 30 kilo. Ditambah dengan kabin, 7 kilo. Tidak lebih dari 37 kilo. Padahal barang kita ribuan kilo. Rumah kita, mobil kita. Ada hutang yang belum jatuh tempuh. Gimana caranya? Pakai jasa dong. Ini jasanya. Suruh kirim. Jadi meskipun kita sudah pindah ke Eropa, gak balik-balik, tetap dikirim. Ada hutang-hutang jatuh tempuh, di butuh kita, langsung dikirim sana. Orang Cina aja tahu loh tadi, cara ngirimnya. Nih, cara ngirimnya tahu. Pakai apa? Cara ngirimnya, ada yang tahu? Cara ngirim bekalnya pakai apa? Nih. Di apa? Di bakar. Ini cara ngirimnya. Nah, kita gimana cara ngirim perbekalan untuk kalau kita nanti, di akhirat nanti, kalau sudah tidak ada, ini kata Rasulullah. Ini berapa kita? Ayo. Ini kata Rasulullah. Apabila manusia meninggal, maka terputus segala amalan kesuali tiga perkara. Sedakoh, ilmu yang berbaik, dan anak soleh yang mudahkan. Ada tiga hal. Urut-urutannya persis seperti itu. Jangan dirubah. Karena apa? Yang pertama, ini sekalian prioritas yang paling mudah. Sedakoh. Jadi artinya tiga. Tadi ternyata amalan-amalan sosial. Amalan-amalan pribadi hanya satu. Tadi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah amalan-amalan sosial. Pertama, kita lihat dulu sedakoh. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Ini hampir tiga ratus juta ya. Mereka hanya jualan mie saja. Tidak memiliki harta uang sebanyak itu. Ini kisah nyata selagi ya. Tidak memiliki harta uang sebentar. 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 Dengan harga murah Titipkan hartamu padaku Nanti akan aku kembalikan padamu Ketika engkau membutuhkannya Jadi segala lagi amalan-amalan sosial itulah Nanti akan terus mengalir kepada kita Karena itu disebut sebagai sodakoh jariah Sodakoh yang terus mengalir pahalanya Yang kedua Setelah sodakoh adalah ilmu yang bermanfaat Nah mulai urutannya Ilmu yang bermanfaat Ini di urutan kedua Karena ada syaratnya Harus punya ilmu Agak sedikit lebih sulit Bagaimana mungkin kita bisa memberikan satu Sesodakoh dengan ilmu Kalau kita sendiri gak punya ilmu Karena itu harus punya ilmu Karena itu mengapa ditaruh di tempat yang kedua Dan yang terakhir yang ketiga adalah Anak soleh yang mendoakannya Ini yang terakhir yang sulit Kalau kita punya anak Kalau gak punya anak Atau seandainya kita punya anak Kalau anak kita soleh Kalau anak kita gak soleh Atau seandainya anak kita soleh Berdoa buat kita nih Berdoa buat kita Setelah kita meninggal dunia Berapa lama mereka bisa berdoa buat kita Sampai akhirnya mereka meninggal 10 tahun 20 tahun Setelah mereka meninggal Kemudian siapa yang berdoa buat kita Kalau sudah meninggal Cucu kita Apa mereka masih mau Apalagi kultur budaya kita Mas Ani tahu nama ayahnya Siapa? Nama ayahnya kakek Nama ayahnya kakek Bingung Sama saya juga Nama ayah saya Abdul Rahman Kakek saya Fauzi Nama ayah kakek saya bingung Jadi kalau saya berdoa Paling untuk mereka Al-Fatihah Ususun ilah Abdul Rahman Bin Fauzi Mentok sampai Fauzi Kesananya gak ada Tapi kalau orang Arab Itu mereka Karena kultur budaya mereka Kalau mereka berdoa bisa loh Sampai 20-30 ke depan Eh ke sebelumnya Jadi Dia sebut nama Bin Apa Bin Apa Bin Apa Bin Apa Terus sampai 20-30 Karena mereka amat sangat Memelihara budaya Nenek Nenek moyang mereka Kita kan gak Itu tadi Kalau cucu kita Apa mau Masih berdoa buat kita Karena kultur budaya kita Tidak seperti itu Apalagi kalau sudah masuk Kerana hilafiah Oh gak sampai Kamu Kalau baca Al-Fatihah Untuk orang yang sudah meninggal Udah selesai Gak pernah kita berdoa Itu Bid Ah Udah selesai Gak pernah kita berdoa Karena itu Mengapa ini yang mudah Karena ini tidak tergantung Pada ilmu Kita bisa bersedakot Meskipun gak punya ilmu Kita bisa bersedakot Meskipun kita gak punya Anak yang soleh Ya langsung saja Yang terakhir Kita Yang ilmu kita Lewat Langsung kita ke Yang terakhir Anak soleh Yang mendoakannya Sampai 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 Udah Terima kasih telah menonton! 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 Di tempat yang ketiga Karena pada keikatnya Sedako inilah yang paling mudah kita lakukan Bisa dilakukan kapan saja Tanpa menunggu kita punya imu Dan bisa kita lakukan meskipun kita belum punya anak Kita bisa bersedako Inilah investasi akhirat Yang nanti pahalanya akan terus mengalir pada kita Ketika kita sudah meninggal dunia Ketika kita meninggal mungkin pahala sholat Ngalir buat kita Karena orang yang pernah kita ajak sholat Kita ajarkan sholat sedang sholat Ketika kita meninggal dunia ada pahala baca Quran Masuk pada kita Karena orang yang pernah kita ajarkan Quran Atau karena asbab dari uang kita Mereka belajar untuk jadi hatis Quran Ngalir pada kita Itulah Tiga hal itulah yang akan mengantar kita Sampai masuk ke surga-surga Allah Dengan investasi yang terus dikirim oleh mereka Yang pernah merasakan manfaat dari sedapah kita Manfaat dari ilmu kita Dan manfaat daripada Anak-anak sholat yang berdoa buat kita Itu saja Yang saya sampaikan Karena kalau saya tambah 10 menit lagi Nanti jadi nangis bombay Saya takutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa yang telah disampaikan setiap ini Jadi pembelajaran kita semua Dan memang sangat terenyuh ya Dari ayat-ayat klub kaum ya Tadi ini Alhamdulillah Kita disini juga Kita bisa berhasil silaturahmi Apa yang telah disampaikan Dan Dari hasil silaturahmi ini Kita juga Ada pernah Ini ya Ada dompet peduli umat Yang pernah dikirimkan Kepala kita nih Celangan-celangan yang sebelumnya Nah dari Darul Tauhid Kita juga menginformasikan laporannya Bahwa dari celangan yang telah kita kumpulkan Dari tahap pertama itu Bisa mencapai 591 ribu rupiah Nah untuk tahap keduanya itu Kita nyampe 1.363.200 rupiah Mudah-mudahan celangan yang Kita kumpulkan itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti Amin Itu Mungkin bagi teman-teman yang masih ada celangannya Di tempat kerja Bisa dikumpulkan Atau membutuhkan celangan lagi Nanti kita akan siapkan Mungkin Masih ada yang mau ingin bertanya atau gimana Mungkin Mungkin kita cukupkan kajian hari ini Dengan menafaskan Alhamdulillah Rabbil Alamin Doa penata penjelis Demikian Bilal Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati